Hello welcome back to my YouTube channel kembali lagi di channel aku jadi hari ini aku mau unboxing review dan pastinya try on sepasang sepatu yang kayaknya sekarang tuh lagi nge-hits deh dan ini tuh kayak sepatu brand Zara dan aku beli di online shop ini aku lupa namanya aku nonton di sini dan ada kalau kalian mau beli sepatu ini juga kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini gitu ya guys jadi pertama kita bakal unboxing ya Oh ya sebelum kalian lanjutin nonton video aku please banget kalian tuh harus banget subscribe YouTube channel aku dan like comment and share ke teman-teman kalian oke aku pertama-tama belokal apa namanya unboxing dulu karena ini aku sebenarnya pertama-tama tuh kayak galau gitu mau warna yang ini atau mau warna yang lain jadi dari kalian penasaran ayo kita lihat dulu ini isinya dia bentuknya packagingnya seperti ini dikirimnya seperti biasa kalau kita beli sepatu Zara di online shop itu pasti Oh dia pakai kardus sedangkan kita kalau beli di offline store nya nggak pernah pakai kardus padahal harganya lumayan nih kita unboxing jadi ini kardusnya kayak gini tu deus guys makeup aku hari ini gimana bagus-duu nah ini kardusnya Nah, duduh sepatu dusnya tuh, tuh, tuh We care about the environment, make me valuable and give me a new life, reuse, reuse, recycle Kayaknya aku gak pernah deh ngeliat dus sepatu di Zara kayak gini Kayaknya aku pernah liatnya tuh dus sepatu di Zara tuh warnanya coklat Tapi I don't know Nah, ini aku ambil size yang 39, karena aku emang biasanya kalo pake Zara tuh emang size 39 atau enggak 38 Tapi mostly 39 Kita liat Nah, ini dia sepatunya, sudah keliatan warnanya guys Keliatan kan warnanya Warna apa? Warna pink Good Nih, dia ada kayak ini ya Apa namanya? Gak tau, pokoknya ada busa-busanya gitu Jadi sepatunya tuh gak yang kegesek-gesek gitu Oh my god guys, sepatunya lucu banget warnanya Ini dia sepatunya Dan setiap satu sepatu itu dia ada dust shoes-nya Lagi-lagi disini tulisan aku ambil size 39 Sekarang kita liat ini tuh di gini-gini ini ya dari sananya Sekarang kita buka segel-segel antunya Ini tuh bahannya bukan kulit, tapi dia kayak bahan gitu Nih Tuh bahan kayak kain gitu Jadi kalo misalnya mau dibawa untuk yang basah-basahan Kayaknya gak bisa, karena bakal nunggus ke dalam gitu Eh tapi di dalamnya itu dia dilapisin kulit juga sih guys Jadi bisa cuman nanti disininya bakal kotor kalo kalian sering kena basah gitu Tuh guys, kayak diamond-diamond gitu Suji banget kan sejelasan jarahnya Untuk kalian yang tanya ini asli atau enggak Aku gak tau ini asli atau enggak Tapi yang jelas ini harganya lebih murah daripada di store-nya langsung Dan ini aku cantumin lagi nama online shop-nya Dan kalo kalian yang mau beli juga Itu bisa klik link yang ada di bawah sini guys Ini bawa di description box ya guys Tuh lucu banget kan Ini haknya sekitar 5 cm Haknya atau 4 cm-an Ini ales kakinya gini Tuh liat kan Sisi itu, size 39 Nah kita lihat yang sebelah kirinya Ini juga Tuh juga Aku suka banget kalo sepatu yang lanjut Kaki pelancip gini Karena bikin kita tuh keliatan tinggi Dan kaki kita tuh keliatan kurus Nggak jeber gitu loh Tuh sama Ini kayaknya Kayak gini Tuh guys Dia kalo saya pasang kayak gini Bagus banget Lucu banget Oh my god Terus isinya juga kayak ada busa-busanya gitu Dan Aku harap sih Ini tuh kayak empuk ya Tapi lumayan busanya Tuh Tuh Terus ini juga talinya Karet Jadi bisa adjust gitu Sesuai ukuran pake kalian Dan sekarang Waktunya kita try on Oke Gini deh Lucu banget Dan pas Alhamdulillah Nyat Pas Gitu Mama cantik Mama cantik Tuh ya guys Cucu banget Ini looknya tuh bakal gimana Kayak gini Kalo misalnya kalian Mau inspo dari aku Tasnya juga Warna shopping juga Lucu banget kan So cute Lucu kan Tuh outfitnya kayak gini Bisa buat kalian kondangan juga Bisa buat kalian ke mall juga masih bisa Dan ini tuh Alhamdulillah banget Size-nya tuh pas gitu Di kakek aku Dan Cutie I like this Cutie 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 Oke guys Oh iya guys Ini juga dipakenya nyaman Gak sakit Karena dia Haknya tuh gak terlalu tinggi Dan Depannya juga gak sakit Ini tuh bagus banget Lucu Dan menurut aku ini Nyaman ya dipakenya Kalo untuk kalian ke mall Masih bisa lah ya Maaf ada anak aku guys Terus Juga saran buat kalian Kalo misalnya kalian yang biasa pake local brand Sepatu local brand gitu Kalian lebih baik Up size Eh sorry Maksudnya down size Karena local Karena kalo local brand itu kan Size-nya lebih besar ya Daripada yang Brand luar gitu ya Jadi Kalian lebih baik Down size Misalnya kalian Misalnya kalian tuh ngambil local brand Biasanya 38 Nah ini kalian tuh Down size ke 37 Gitu Guys Kenapa ada anak aku guys Gitu ya guys Ngertikan Paham kan Guys Menurut aku cukup sekian Segitu aja Kalo misalnya kalian Jangan Jangan Ada yang mau ditanya-tanya Tentang sepatu ini Kalian bisa Comment di bawah Nanti aku bakal jawab Semua pertanyaan dari kalian ya Oke Terima kasih ya guys Yang udah nonton Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share video ini Ke temen-temen kalian Gitu Tah